Kita lanjutkan kelas kita, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan real atau floating point dimana bilangan real ini adalah bilangan yang memiliki koma di belakang bilangan tersebut jadi bilangan real ini biasanya digunakan untuk menyatakan bilangan yang membutuhkan ketelitian karena ada koma di belakang dan jika tadi teman-teman menggunakan tipe data integer dengan mengetikan int seperti ini untuk yang float teman-teman gunakan tipe data float seperti ini sebagai contoh saya akan memberikan nama variabelnya jumlah air jumlah air disini satuannya bisa kita gunakan liter dan untuk mengukur satuan liter ini tidak bisa menggunakan bilangan bulat kita harus menggunakan bilangan real 1,5 liter, 1,23 liter, 5,72 liter dan seterusnya yang harus memiliki presisi jadi penulisannya sama hanya berbeda di tipe datanya untuk memasukkan nilainya pun sama untuk float kita tinggal memasukkan nilainya seperti ini apapun variabelnya apapun tipe datanya cara memasukkan nilainya sama seperti itu karena ini adalah cara memasukkan nilai ke dalam variable seperti itu teman-teman dan kita bisa tampilkan nilai dari variable jumlah airnya seperti itu kita langsung upload dan buka serial monitornya seperti yang teman-teman lihat disini ada angka di belakang koma dan perlu teman-teman catat jangan gunakan koma ketika teman-teman berinteraksi dengan komputer karena di komputer koma ini akan diubah menjadi titik di bahasa penguraman arduino language itu koma adalah titik dan titik nanti akan digunakan sebagai koma dibalik teman-teman seperti itu kita coba upload lagi dan seperti yang teman-teman lihat saya akan reset dulu arduino nya 14,76 jadi poin atau koma dalam penguraman ini menggunakan titik dan jika teman-teman memaksa menggunakan tipe data integer namun nilai dari tipe data integernya mengandung koma seperti ini teman-teman akan mendapatkan nilai hanya berupa integer komanya dihilangkan jadi tetap dia akan mengambil nilai integernya nilai bilangan bulatnya di depan komanya akan diabaikan jika kita menggunakan tipe data integer terima kasih